Setiap tangan memiliki 10 jari dengan 10 kuku panjang yang berbahaya. Mereka setajam silet. Bagaimana kalau lebih dari satu tangan, bagaimana bisa keluar dari jebakan ini? Ini mimpi buruk. Oh, apakah ini mimpi buruk yang dialami oleh Nick atau bukan? Apa yang terjadi jika tiba-tiba memiliki kuku panjang? Nick mengira dunia Jenny berputar mengelilingi kukunya. Dia mematahkan kukunya lagi. Bahkan para tetangga bisa dengar tangisannya. Bagi Jenny, ini adalah bencana. Nick mencoba menenangkannya. Nick yakin bahwa dia tidak akan mematahkan 6 kuku dalam satu minggu. Ini bahan yang bagus untuk bertarung. Jika dia bisa pergi hanya satu hari dengan kuku panjang, dia bisa memiliki semua uang di celengan mereka. Jika tidak, Jenny akan menghabiskannya untuk perawatan kukunya. Ini masalah pertama yang dihadapi oleh Nick. Layar sentuh ponselnya tidak mau mendengarkannya. Jenny benar-benar senang. Dia menggoda Nick. Hidup Jenny berubah total tanpa kukunya yang panjang. Sekarang dia tidak bisa menggaruk. Kukunya yang panjang sempurna untuk menggaruk. Dia menggosok punggung keperabotan seperti beruang di hutan. Tapi tidak membantu. Mungkin pintu akan jadi penggaruk yang baik. Ups. Nick ada di sini. Di dunia yang sempurna, Nick menggaruk punggungnya. Dan dia bahagia. Nick ke gym untuk berolahraga. Dia sedang ingin bertinju. Tapi kukunya yang baru membuatnya tidak bisa memakai sarung tangan. Tapi Nick tidak pernah menyerah. Dia pemecah masalah yang hebat dan menggunakan gunting untuk menyelamatkan hari. Sekarang dia pertinju Wolverine. Dia akan mengalahkan kompetisi dan mencakarmu. Terbang seperti kupu-kupu, menyengat seperti Jenny. Tanpa kupunya, Jenny benar-benar harus belajar bagaimana menggunakan tangannya lagi. Dia tidak bisa buka ujung lakban. Dia coba sesuatu yang lain, tapi tidak berhasil. Andai saja dia punya kuku panjang dan tajam, seperti Nick. Tidak mungkin. Dia akan lakukan apapun untuk menangkan taruhan ini. Ide yang bagus, Nick akan diikat dengan lakban. Haa, sindrom Stockholm. Ini pasti akan membantu. Nick ingin membuat Jenny terkesan dengan makan malam romantis. Bagaimana dia menambahkan bumbu ini? Benar, pakai kukunya. Kukunya akan jadi pengaduk yang hebat. Oh ya, Nick sangat senang dengan dirinya sendiri. Jenny pergi jalan-jalan. Dia memeriksa ramalan cuaca untuk memilih pakaian. Di luar sangat dingin, jadi dia perlu pakai sesuatu yang hangat. Oh ya, ini lebih baik. Ini seperti menghangatkan tangan di dekat perapian dengan coklat hangat. Nick akan berpakaian dan juga bersiap. Pertama, dia perlu bercukur. Tapi ini masalahnya. Kukunya tidak membiarkannya memegang pisau cukur. Tunggu, kukunya adalah pisau cukur. Nick dapat menangani ini dengan tangannya sendiri. Ini lebih baik. Bagaimana dengan lensa kontak? Bagaimana dia mengeluarkannya? Kukunya menghalangi. Mungkin Nick tidak membutuhkan lensa kontak. Kacamata menonjolkan tulang pipi dan juga rahangnya. Jenny masih belum terbiata hidup tanpa kukunya. Dia menonton di YouTube tentang cara mencuci tangan tanpa kuku yang panjang. Pencucian tangan biasa berubah menjadi produksi keseluruhan. Nick menyukainya. Tapi Jenny tidak bisa berhenti. Bye. Nick dapat semua perhatian di gym. Lihat, kukunya yang panjang. Ini tantangan pertamanya. Melepaskan beban dari barbel. Tapi Nick yakin bahwa kuku itu nilai tambah, bukannya minus. Dia hanya butuh lebih banyak bedak. Gosok dan pergi. Tidak ada yang bisa menertawakan kukunya jika dia sekuat hope. Nick mulai terbiasa dengan kukunya. Dia mengambil beberapa swafoto untuk tampilan barunya. Salah satu kuku indah, Nick, patah. Dan dia tidak bisa menemukannya. Panggil bantuan. SOS. Nick berharap polisi mengerti dengan situasinya. Hanya mereka yang bisa menyelamatkan. Operasi dimulai. Mereka perlu pelajari setiap inci dari tempat ini untuk menemukan kuku itu. Ini dia. Tidak. Kuku itu ada di tangannya. Kita butuh yang lainnya. Sepertinya detektif terbaik pun tidak bisa membantu. Ini biasa. Dompet Jenny tidak ada isinya. Menyebalkan. Dia melihat koin di atas meja. Bagaimana dia bisa dapatkan tanpa kukunya yang panjang? Bagaimana dia mengambilnya? Percaya diri sendiri dan berkonsentrasilah. Nick ada di sini untuk membantu. Dia dengan mudah mengambil koin itu. Jenny berterima kasih. Nick berpikir bahwa koin itu tidak boleh masuk ke dompetnya, tapi ke celengan mereka. Apakah Jenny benar-benar tidak punya apa-apa? Kita akan cari tahu nanti. Sementara itu, Jenny akan menghiasi buku catatannya dengan beberapa stiker yang lucu. Bagaimana dia mendapatkannya? Dia tetap harus mengambilnya. Seperti kukunya yang tidak dia miliki lagi. Nick ada di sini memiliki kuku yang luar biasa. Bahkan mereka tidak cukup kuat untuk mendapatkan stiker. Mungkin bisa menggunakan sihir? Apa kita hampir sampai? Tidak. Misi ini tidak mungkin. Mungkin sihir berhasil ketika tidak ada yang melihat? Waktunya mencuci. Masukkan semua. Pilih mode yang benar. Ups. Kuku Nick menghalangi. Itu berhasil. Mungkin. Dia menjadi gila. Ada apa dengan hoodie, Nick? Dia harus memberikannya pada peri. Sebagai ganti pot emas. Wuhu. Itu peluit awal. Dan balapan dimulai. Jenny dan Nick sedang dalam perjalanan pulang. Melaju dengan kecepatan cahaya. Mereka saling berpacu. Dan mereka mencapai garis finish. Pada saat yang sama, para juri sangat bingung. Tapi foto hasil akhir menentukan. Kuku Nick berhasil menjadi yang pertama. Dia dapatkan piala. Dia akan masuk semua korang besok. Jenny benar-benar kesal. Dan Nick menikmati kemenangannya. Pemenang mengambil semua. Siapa yang memenangkan taruhan dan mendapatkan uangnya? Nick mempunyai ide. Dia pecahkan masalah hanya dengan satu pukulan. Ada cukup uang untuk merawat kuku bagi Jenny dan juga Nick. Suka kuku panjang Nick yang gila? Maukah kuku seperti itu? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk beri suka dan berlangganan agar tak melewatkan video baru dari Troom Troom Trick. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!